Kali ini kita mau menyiapkan menu buka puasa dan menjadi menu tambahan buat kalian. Ini namanya Orem-Orem Tempe Tahu. Kita masukin ini si lengkuas, daun salam, dan daun jeruk. Ini kita tunggu sampai mendidih, sampai udah berbuih-buih gitu. Terus warnanya juga tidak terlalu pekat. Jadi sehingga bumbunya udah lebih matang bersama santannya. Hai guys, welcome back to Nidhi Masak hari ini. Kita sedang menjalankan ibadah bulan puasa, selamat berpuasa. Dan kali ini kita mau menyiapkan menu buka puasa dan menjadi menu tambahan buat kalian bersama keluarga. Oke, ini namanya Orem-Orem Tempe Tahu. Selamat berpuasa guys. Gimana puasa hari ke-11nya? Semoga lancar ya. Menjelang berbuka puasa, Nidhi Masak hadir untuk menemani kamu sekaligus kasih tau rekomendasi tempat berbuka dan sahur di kota Bandung. Episode kali ini di Nidhi Masak, embu akan masak makanan khas dari kota Malang, yaitu Orem-Orem Tempe Tahu. Masakan rumahan sederhana ini menggunakan santan cair dan pelengkapnya bisa pakai ketupat ataupun lontong. Menu satu ini cocok banget loh untuk menu berbuka puasa dan bisa juga untuk menu pada saat sahur. Penasaran kan gimana cara buatnya? Ini dia Nidhi Masak spesial Ramadan. Let's cook! Nah, bumbu-bumbunya adalah ini ada bawang merah, bawang putih, kunyit, kemiri, dan juga ketumbar. Ini dihaluskan menjadi bumbu halus seperti ini. Terus ini juga ada lengkuas yang udah diiris-iris. Ini ada daun salam, daun jeruk. Tempe dipotong dadu, tahu dipotong dadu. Dan juga ini namanya daun bawang, ketupat, dan juga toge yang sudah direbus. Dan pastinya ada santan. Oke, kita siapkan panci kali ini. Oke, sekarang kita masukkan ini bumbu halusnya. Iya, pakai ini deh, pakai ini, pakai ini. Artinya kita kecilkan. Kita masukkan ini si lengkuas daun salam dan daun jeruk. Guys, balik lagi di segmen Takjil Nusantara. Nindi Masak akan kasih tahu kalian rekomendasi tempat berburu takjil di Kota Bandung. Kali ini, kita akan berburu takjil di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, dekat Pusdai atau Puset Dakwah, Indonesia. Pasar Pusdai merupakan pasar kaget yang pada bulan Ramadan menyediakan banyak pilihan takjil. Seperti kolak manis, gorengan, makanan berat, sampai jajanan khas Bandung. Menjelang berbuka puasa, warga Bandung tumpah ruah di sini untuk berburu takjil. Untuk harga, kalian nggak usah khawatir. Makanan di sini harganya terjangkau kok. Mulai dari Rp 2.000 sampai Rp 20.000. Itu dia guys, tempat berbuka puasa versi Nindi Masak. Kita lanjut masak yuk! Kita kasih bumbunya, kita seasoning dulu. Garam... Garam... Ini kita tunggu sampai mendidih, sampai udah berbuih-buih gitu, terus warnanya juga tidak terlalu pekat. Jadi sehingga bumbunya udah lebih matang bersama santannya. Ini bisa kita sajikan bersama lontong atau ketupat. Ini dia guys, menu rumah sederhana khas Kota Malang. Orom-Orom Tempe Tahu Menu satu ini bahan-bahannya mudah dicari ya guys. Jadi nggak ada alasan lagi untuk berkreasi di dapur. Menu Orom-Orom Tempe Tahu ini selain bisa jadi menu berbuka, bisa juga lho untuk menu sahur. Semoga masakan yang bubuat bisa jadi referensi kalian ya. Kira-kira apa lagi ya menu berbuka yang bubuat? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Masih di segmen Tajil Nusantara guys. Segmen ini Nindi Masak mau kasih tau kalian rekomendasi tempat makan untuk sahur di Kota Bandung. Tempat yang satu ini udah nggak asing lagi nih guys sama warga Bandung. Kawasan Puncelut. Dikenal dengan kawasan kuliner Hasunda dengan daerah tanah warung-warung makan berupa saung di pinggir tebing. Warung-warung makan di sini buka 24 jam lho guys. Saung Puncelut merupakan salah satu destinasi kuliner yang cocok untuk sahur. Berbagai macam makanan tradisional disajikan di kawasan Puncelut. Seperti nasi timbel, sambal pecel, ikan asin, berbagai macam sate hingga sayuran. Jangan khawatir untuk masalah harga. Harga makanan di kawasan Puncelut ini terjangkau banget lho guys. Kisaran 50 ribu per orang. Gimana mau mengunjungi tempat makan di kawasan Puncelut? Jangan lupa pakai pakaian hangat ya. Karena di sana daerahnya cukup dingin guys. Itu dia rekomendasi tempat sahur versi nindi masak. Semoga bermanfaat ya. Kita lanjut masak lagi guys. Oke ini dia guys. Orem-orem tempe tahu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi menu berbuka puasa kalian. Dan menjadi menu favorit kalian di rumah. Selamat mencoba. Selamat berbuka puasa. Dede-ede. Dede-ede. Dede-ede.